Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurullillah Wala khawla wala kuwata ila billahil alihil nadim Perhadirin jamaah kajian tafsir yang saya hormati Alhamdulillah Sore ini Kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian tafsir kita Sore ini kita akan membaca tafsir surat At-Tarik Surat At-Tarik ini dimulai dengan sumpah Ada sekian banyak surat Al-Quran yang dimulai dengan sumpah Sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran unsurnya ada empat Pertama adalah Allah yang bersumpah Al-Qasim Yang kedua adalah instrumen sumpah Instrumen sumpah dalam Al-Quran yang banyak dipakai huruf wawu Seperti wal'asri, wasyamsi, wadduha Wawu di depan itu Namanya wawu kosam Wawu sumpah Artinya demi Lalu yang ketiga Objek sumpah Kalau Allah bersumpah Maka objeknya Segala makhluknya Bisa dijadikan sebagai objek Tetapi kalau yang bersumpah itu manusia Maka objek sumpahnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala Karena yang bisa memberi sanksi Kalau manusia itu mengingkari sumpahnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala Lalu yang keempat Jawab sumpah Jawab sumpah itu adalah ayat Kalimat yang datang setelah objek sumpah Dan inilah yang ingin dikuatkan dengan sumpah tadi Ingin ditegaskan kebenarannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Allah menggunakan sumpah Sumpah ini adalah satu bentuk penguat Terhadap Penyataan Karena orang-orang yang jadi mitra bicara itu Nadanya tidak percaya Kepada Informasi yang disampaikan Nah maka Untuk menegaskan Menguatkan kebenaran isi pernyataan Dipakailah Sumpah-sumpah itu Nah surat at-torik Ini juga dimulai dengan Sumpah Wassamai wat-torik Demi langit Dan yang datang pada malam hari Kata at-torik itu secara bahasa artinya Berjalan Perjalan pada malam hari Ini adalah bentuk isim fa'il Bentuk pelaku At-torik Jadi secara bahasa berarti Sesuatu yang datang di malam hari Atau pejalan di malam hari Yang datang di malam hari Nah jadi objek sumpahnya Ayat pertama Dua Asamak langit Dan at-torik Wa ma'adroka mat-torik Dan taukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu Apa itu Yang datang pada malam hari Allah bertanya Wa ma'adroka mat-torik Dan biasanya kalau Allah menggunakan redaksi Ma'adroka Wa ma'yutrika Itu adalah sesuatu yang agung Sesuatu yang luar biasa Yang di luar jangkauan akal pikiran manusia Lalu ayat ketiga menjawab Pertanyaan ayat kedua An-na jamut sakit At-torik itu adalah Bintang yang bersinar tajam Yang bisa menembus ke dalam bumi Bintangnya sangat tajam sekali Menembus ke bumi An-na jamut sakit Ini relevansinya adalah Dengan Allah s.w.t Yang mengetahui Isi hati manusia Allah mengetahui Apa yang terbedik Di dalam hati sanubari manusia Termasuk apa yang ada di bawah sadar Itu Allah s.w.t Mengetahui Tidak ada sesuatu pun Yang tidak diketahui oleh Allah s.w.t Seperti bintang Yang bisa menembus ke dalam Kegelapan Lalu sampai ke bumi Sinar-sinarnya itu Ayat keempat Setiap orang pasti ada penjaganya Jadi kata hafid ini punya dua pengertian Bisa dalam arti penjaga Atau pengawas Makna yang kedua adalah Pemelihara Mari kita lihat Allah memelihara kehidupan manusia Pemeliharaan Allah itu melalui tiga cara Pertama adalah Allah menyiapkan Dan menyediakan Sarana-perasarana kehidupan Di dalam kehidupan di dunia Di bumi ini Allah menciptakan manusia Dan Allah memberikan kepada manusia itu Sarana-perasarana kehidupan Yaitu apa Pemenuhan Kebutuhan-kebutuhan manusia Kebutuhan minum Kebutuhan makan Kebutuhan sandang Pangan dan lain sebagainya Disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sarana-perasarana kehidupan Oleh karena itu Manusia dalam kehidupannya harus Mencari Sarana-perasarana tadi Yang sudah disiapkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk bumi itu adalah Sarana kehidupan Manusia bisa bercocok tanam Dan dari cocok tanam itu Manusia bisa memperoleh Kebutuhan-kebutuhan hidupnya Dari jenis-jenis tanaman yang ditanam Maka manusia akan memanen hasil-hasilnya Yang itu akan dipakai untuk Memenuhi kebutuhan hidupnya Nah jadi Pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala Pertama dengan Sarana-perasarana Kehidupan Yang kedua Allah memelihara Kehidupan manusia itu Lewat sistem Yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau dalam bahasa Al-Quran Itu sunnatullah Jadi sunnatullah ini Dalam rangka untuk menjaga Eksistensi kehidupan manusia Di dunia Oleh karena itu Sistem yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini Harus kita pahami Dan harus kita Pergunakan Untuk menopang Kehidupan kita Kalau kita Mah-mahami Dan menerapkannya Menggunakannya Maka sunnatullah itu Akan Mempermudah Kehidupan kita Dan akan Menjaga Kehidupan kita Sunnatullah itu Misalnya Orang yang mau Mendapatkan Riski Maka dia harus Berusaha Kalau dia tidak Berusaha Tentu dia tidak akan Bisa memenuhi Kebutuhan Hidupnya Nah jenis-jenis Usaha itu Kan segala macam Bisa Bertani Bisa Berdagang Bisa Berwira swasta Bisa menjadi Pegawai negeri Segala macam itu Kalau manusia Tidak mengikuti Sistem ini Maka Pemenuhan Kebutuhan-kebutuhan Hidupnya Tentu akan Sulit Dipenuhi Oleh karena itu Mari kita Pahami Sunnatullah ini Karena ini Bagian dari Pemeliharaan Allah SWT Menyangkut Kehidupan kita Di dalam Dunia ini Nah itu Sunnatullah Orang yang Mau pinter Sunnatullahnya Harus Belajar Kalau orang Tidak mau Belajar Maka orang Tidak akan Pinter Menggunakan Daya-daya Yang dianugerahkan Oleh Allah Kepadanya Daya akal Daya kolbu Panca indera Kalau ini Digunakan Maka manusia Akan memperoleh Ilmu pengetahuan Tetapi Kalau daya-daya Ini Difungsikan Tidak digunakan Maka manusia Tidak akan Bisa memperoleh Ilmu pengetahuan Nah ini Bagian dari Pemeliharaan Allah Menyangkut Kehidupan manusia Di dunia ini Yang ketiga Pemeliharaan Allah Itu Melalui Yang namanya Aina Yatullah Kalau Sunnatullah Itu Berlaku Umum Untuk Siapa Saja Yang Muslim Maupun Yang Non-Muslim Berlaku Yang namanya Sunnatullah Ini Misalnya Sunnatullah Bagi orang-orang Non-Muslim Kita bisa lihat Doanya Nabi Ibrahim Dulu Nabi Ibrahim Pernah berdoa Menyangkut Mekah itu Begini Ya Allah Jadikanlah Mekah ini Kota yang aman Dan Berilah Rizki Dari Buah-buahan Mereka Mereka Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Allah Menjawabnya Wamang Kafarof Fa'umat Ti'uhu Kolila Summa At-toruhu Ila Azabinar Ada pun Orang-orang Yang kafir Maka Mereka Akan Kami Beri Kesenangan Sebentar Dalam Kehidupan Di Dunia Kemudian Di akhirat Mereka Akan Kami Paksa Masuk Kedalam Neraka Artinya Orang-orang Kafir Kalau Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Juga Memahami Sunatullah Itu Menggunakan Sunatullah Itu Maka Mereka Akan Eksis Dalam Kehidupan Di Dunia Mereka Akan Bisa Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Hidupnya Di Dunia Jadi Ini Tidak Hanya Berlaku Untuk Orang Islam Tapi Berlaku Untuk Semua Orang Baik Yang Mu'min Maupun Yang Kafir Maka Kita Lihat Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Ada Orang Mu'min Yang Miskin Ada Orang Kafir Yang Kaya Ada Orang Kafir Yang Miskin Ada Orang Mu'min Yang Kaya Jadi Berlaku Berlaku Sama Untuk Semua Kehidupan Dunia Ini Sunatullah Berlaku Sama Untuk Semua Orang Tidak Membeda Bedakan Orang Kafir Bisa Jadi Pemimpin Orang Islam Juga Bisa Jadi Pemimpin Asal Mereka Berusaha Kesana Mencari Jabatan Itu Sesuai Dengan Hukum Hukum Sunatullah Yang Telah Ditetapkan Jadi Ini Berlaku Sama Untuk Semua Nah Inilah Pemeliharaan Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Manusia Melalui Sunatullah Itu Nah Kalau Inayatullah Inayatullah Ini Berlakunya Tidak Seperti Sunatullah Ini Berlaku Secara Terbatas Siapa Siapa Orang Yang Akan Mendapat Inayatullah Itu Semata Mata Karena Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Manusia Tidak Bisa Mencari Melalui Hukum-hukum Yang Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Contohnya Begini Kalau ada Pesawat Yang Jatuh Maka Logikanya Semua Penumpangnya Mati Tapi Kalau Kemudian Ada Salah Seorang Penumpang Yang Selamat Walaupun Pesawatnya Jatuh Dan Terbakar Nah Selamatnya Orang Itu Karena Inayatullah Karena Pertolongan Secara Khusus Oleh Allah Kepadanya Dulu Kita Dengar Waktu Tsunami Di Aceh Semua Orang Yang Keterjang Tsunami Mati Keterjang Air Yang Begitu Dasat Itu Tetapi Ada Anak-anak Kecil Bayi-bayi Yang Selamat Nah Itu Namanya Inayatullah Jadi Pertolongan Allah Secara Spesifik Kepada Orang-orang Tertentu Nah Jadi Itu Adalah Bagian Dari Meliharaan Allah Atas Kehidupan Manusia Jadi Allah Memelihara Kehidupan Manusia Melalui Tiga Cara Pertama Memberikan Sarana Prasarana Kehidupan Di Dunia Ini Yang Kedua Melalui Hukum Yang Disebut Sunatullah Yang Berlaku Sama Hukum Kemasyarakatan Yang Berlaku Untuk Masyarakat Manusia Yang Ketiga Melalui Inayatullah Pertolongan Allah Yang Secara Spesifik Diberikan Kepada Orang-orang Tertentu Yang Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ini Makna Setiap Orang Pasti Ada Pemeliharanya Pemeliharanya Juga Allah Subhanahu Wata'ala Itu Tadi Itu Makna Yang Pertama Makna Yang Kedua Dari Hafid Adalah Penjaga Atau Pengawas Kalau Ini Maksudnya Adalah Manusia Itu Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Diawasi Oleh Para Malaikat Yang Terkenal Disebut Malaikat Rokib Dan Atid Yang Selalu Ada Di Kiri Kanan Kita Yang Mencatat Amal Perbuatan Kita Yang Selalu Memonitor Gerak-geri Kita Dan Nanti Akan Dilaporkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Pada Hari Kiamat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Misalnya Kita Baca Di Surat Kof Ayat 23 Korin Maksudnya Disitu Adalah Malaikat Nanti Berkata Inilah Catatan Yang Ada Padaku Jadi Manusia Yang Selama Kehidupannya Di Dunia Dimonitor Dan Dicatat Amal Perbuatannya Itu Nanti Akan Disodori Rekapan Dari Amal Perbuatan Yang Sudah Dilakukan Itu Jadi Malaikat Berkata Inilah Catatan Yang Ada Padaku Nah Maka Informasi Allah Menyangkut Pengawasan Ini Seharusnya Menjadi Warning Bagi Kita Semua Agar Kita Hati-hati Dan Jangan Sampai Kita Ini Melakukan Perbuatan Perbuatan Dosa Yang Nanti Akan Mengakibatkan Kebinasaan Kita Di Akhirat Kebinasaan Kita Di Hari Akhir Itu Nah Jadi Kalau Maknanya Yang Kedua Penjaga Maka Yang Dimaksud Adalah Malaikat Jadi Banyak Ini Di Al-Quran Yang Menjelaskan Tentang Peran Peran Malaikat Dalam Pengawasannya Terhadap Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Manusia Nah Ayat Berikutnya Nah Jadi ada Dua Makna Ya Tadi Hafid Itu Pertama Pemeliharaan Pemeliharaan Allah Kepada Manusia Melalui Tiga Cara Tadi Sarana Prasarana Kemudian Yang Kedua Sunatullah Yang Ketiga Inayatullah Lalu Makna Yang Kedua Dari Hafid Adalah Penjaga Pengawas Nah Jadi Maksudnya Adalah Malaikat Malaikat Yang Ditugasi Oleh Allah Untuk Mengawasi Mencatat Dan Melaporkan Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Manusia Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Ayat Kelima Fal Yang Duril Insano Mimma Kulik Maka Hendaklah Manusia Memperhatikan Dari Apa Ia Diciptakan Kulikom Mimma Indafik Dia Manusia Diciptakan Dari Air Mani Yang Terpancar Dari Sperma Yang Terpancar Maksudnya Dari Bapak Ketika Dia Hubungan Intim Dengan Istrinya Dari Seorang Laki Laki Ketika Hubungan Intim Dengan Pasangannya Kulikom Mimma Indafik Yahrujum Membainis Sulbi Wattaroib Yang Sperma Itu Keluar Dari Antara Tulang Punggung Dan Tulang Dada Kita Mungkin Akan Bertanya Sperma Kan Keluarnya Dari Alat Kelamin Tapi Disini Dikatakan Sperma Keluarnya Dari Antara Tulang Punggung Sulbi Dan Tulang Dada Maksudnya Adalah Awal Pergerakan Dari Sperma Jadi Awal Pergerakannya Itu Dari Tulang Punggung Dan Tulang Dada Lalu Memancarnya Dari Alat Kelamin Jadi Ini Tidak Ada Kontraksi Disini Dengan Informasi Yang Lain Jadi Manusia Itu Diciptakan Dari Sperma Ayat Ini Lebih Menekankan Peran Bapak Karena Bukan Hanya Dari Sperma Itu Pertemuan Antara Sperma Dan Ofum Yang Dari Pihak Istri Kita Kalau Melihat Teori Embriologi Sperma Itu Bercampur Dengan Ofum Kemudian Membelah Kemudian Menggantung Pada Dinding Rahim Ini Kalau Kita Kaitkan Dengan Surat Al-Mu'minun Ayat 12 Sampai Ayat 14 Pas Ini Teori Embriologi Itu Jadi Dari Nutfah Sperma Setelah Bercampur Lalu Membelah Lalu Menggantung Pada Dinding Rahim Maka Dari Sperma Nutfah Berproses Menjadi Alakoh Jadi Sesuatu Yang Menggantung Itu Namanya Alakoh Lalu Dari Alakoh Itu Berproses Lagi Lalu Fase Berikutnya Adalah Mutuh Segumpal Daging Yang Secara Biologis Itu Hidup Dari Mutfah Berproses Ke Fase Berikutnya Terbentuk Tulang Belulang Lalu Setelah Itu Tulang Belulang Dibungkus Daging Sudah Selesai Sampai Disini Proses Penciptaan Fisik Manusia Tinggal Menunggu Sampai Sembilan Bulan Dia Nanti Akan Lahir Setelah Itu Selesai Proses Penciptaan Fisiknya Allah Kemudian Meniupkan Ruh Ciptaannya Ruh Ciptaannya Kalau Selain Manusia Kan Tidak Diberi Ruh Dan Ruh Inilah Yang Nanti Akan Mempertanggung Menjawabkan Amal Amal Perbuatan Manusia Dan Ruh Inilah Yang Akan Mendorong Manusia Itu Selalu Berusaha Berkomunikasi Dengan Tuhannya Selalu Berusaha Untuk Mendekat Kepada Tuhannya Nah Setelah Itu Kalau Kita Kaitkan Dengan Khadis Surat Al-Mu'minun Ayat 12 Sampai 14 Ini Allah Lalu Menuliskan Empat Perkara Mengirim Malaikat Untuk Menuliskan Empat Perkara Pertama Amalnya Yang Kedua Rizkinya Yang Ketiga Ajalnya Yang Keempat Bahagia Atau Sengsara Jadi Malaikat Menulis Empat Perkara Pertama Amal Bagaimana Kita Memahami Penulisan Empat Perkara Ini Ada Dua Cara Mahami Tergantung Teori Mana Yang Kita Pakai Teori Yang Pertama Teori Yang Mengatakan Takdir Itu Andalah Apa Keyakinan Bahwa Allah Itu Pencipta Amal Perbuatan Manusia Yang Baik Maupun Yang Buruk Dan Semuanya Sudah Ditulis Di Loh Mahfud Kalau Yang Kita Pakai Adalah Ini Maka Amal Itu Maksudnya Rincian Amal Jadi Semua Yang Kita Lakukan Dalam Kehidupan Dari Bangun Tidur Sampai Malam Nanti Mau Tidur Lagi Sudah Direkam Sudah Ditulis Di Loh Mahfud Dan Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Itu Adalah Tulisan Yang Ada Di Loh Mahfud Manusia Tidak Bisa Keluar Dari Catatan Itu Kalau Ini Apa Namanya Teori Yang Kita Pakai Hanya Teori Ini Sangat Fatalistik Fatalistik Itu Jabariah Jadi Manusia Tidak Punya Kebebasan Berkehendak Ada Teori Yang Kedua Tentang Takdir Ada Tiga Istilah Yang Sangat Signifikan Kodok Kodar Ikhtiar Kodok Itu Artinya Sistem Hukum Yang Diciptakan Oleh Allah Kalau Sistem Ini Kita Pakai Kita Terapkan Kita Implementasikan Maka Dia Menjadi Takdir Sehingga Yang Namanya Takdir Itu Dibatasi Oleh Waktu Kapan Terjadi Dan Dibatasi Oleh Ruang Dimana Itu Terjadi Lalu Yang Ketiga Ikhtiar Ikhtiar Itu Milih Milih Aneka Macam Sistem Yang Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Milih Lalu Kita Lakukan Maka Dia Menjadi Takdir Misalnya Gini Jadi Kalau Yang Kedua Ini Konsepnya Manusia Itu Makhluk Yang Bebas Bebas Milih Yang Dipilih Apa Aneka Macam Sistem Yang Diciptakan Oleh Allah Itu Kalau Kita Milih Kita Akan Diantar Kepada Akibat Yang Signifikan Misalnya Gini Orang Mau Pinter Oh Ada Sistemnya Kuliah Belajar Kalau Dia Belajar Dengan Sungguh Sungguh Maka Dia Akan Menjadi Sarjana Orang Mau Bodoh Ada Sistemnya Tidak Usah Sekolah Tidak Usah Kuliah Nah Maka Orang Otomatis Akan Bodoh Karena Dia Tidak Pernah Mengenyam Bangku Pendidikan Baik Dari Tingkat Dasar Sampai Perguruan Tinggi Nah Jadi Orang Pinter Itu Karena Mengikuti Sistem Orang Bodoh Juga Mengikuti Sistem Orang Mau Kaya Bisa Usaha Yang Sungguh Sungguh Sesuai Hukum Sebab Akibat Kaya Orang Mau Meskin Bisa Tidak Usah Kerja Nah Otomatis Dia Karena Tidak Bekerja Tidak Mendapatkan Rizki Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Jadi Kalau Ini Yang Kita Pakai Maka Ini Dinamis Kalau Ini Ini Dinamis Kalau Yang Pertama Tadi Sangat Fatalis Kalau Teori Yang Kedua Yang Kita Pakai Maka Amal Tadi Maksudnya Andalah Potensi Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Manusia Allah Itu Memberi Kepada Manusia Empat Potensi Pertama Daya Akal Kalau Ini Dikembangkan Maka Manusia Akan Menemukan Ilmu Dan Teknologi Yang Akan Bisa Memberikan Kemudahan Kemudahan Di Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Yang Kedua Daya Kolbu Daya Kolbu Itu Hati Nurani Hati Nurani Ini Fungsinya Banyak Untuk Beriman Untuk Berniat Untuk Punya Rasa Empati Pada Orang Lain Untuk Punya Rasa Solidaritas Dengan Orang Lain Rasa Kasih Sayang Ini Hati Nurani Kalau Ini Dikembangkan Diasah Dan Diasuh Dengan Nilai Agama Maka Manusia Itu Akan Menjadi Baik Kalau Orang Hanya Pinter Tapi Hati Nurani Mati Orang Itu Bisa Malah Jadi Jahat Misalnya Pejabat Yang Pinter Tapi Hati Nurani Mati Maka Dia Malah Banyak Melakukan Kejahatan Seperti Tindakan Korupsi Nah Misalnya Begitu Nah Ini Karena Hati Nurani Mati Orang Tidak Punya Kepedulian Sosial Tidak Punya Solidaritas Sosial Hatinya Mati Melihat Kemiskinan Dia Malah Senang Sementara Dia Sendiri Berfoya-foya Menikmati Kekayaan Dari Hasil Korupsinya Yang Ketiga Daya Hidup Daya Hidup Itu Daya Untuk Mempertahankan Kehidupan Manusia Itu Punya Daya Hidup Struggle For Life Orang Baik Itu Menghadapi Lingkungan Alam Maupun Menghadapi Lingkungan Sosial Nah Kalau Ini Juga Kita Kembangkan Maka Manusia Itu Akan Tidak Ketemu Jalan Buntu Selalu Akan Menemukan Jalan Keluar Dalam Kehidupannya Dan Dia Selalu Bisa Ngatasi Problem Problem Yang Ada Di Lingkungannya Baik Problem Sosial Masyarakatan Maupun Problem Lingkungan Nah Dimana Dia Itu Hidup Yang Keempat Manusia Itu Diberi Namanya Daya Fisik Fisik Kita Ini Kalau Ini Kita Kembangkan Maka Kita Itu Akan Terampil Untuk Melakukan Tugas Tugas Tertentu Nah Jadi Ada Empat Daya Daya Akal Daya Kolbu Daya Hidup Daya Fisik Nah Kalau Kita Mahami Takdir Tadi Dalam Artian Yang Kedua Maka Amal Itu Artinya Daya Daya Ini Masalah Penggunaannya Terserah Manusia Kalau Dipakai Maka Ini Akan Berkembang Kalau Tidak Dipakai Maka Tidak Akan Berkembang Nah Jadi Jauh Banget Itu Perbedaannya Konsep Yang Pertama Takdir Itu Sangat Fatalistik Jadi Amal Itu Rincian Amal Kita Tidak Bisa Keluar Dari Catatan Yang Ada Di Lomah Fud Itu Maksudnya Gitu Sekarang Kita Kajian Bareng Bareng Setelah Ini Nanti Kita Buka Bersama Setelah 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 Sholat Maghrib Berjamaah Sudah Ada Semua Catatannya Di Lomah Fud Kalau Yang Kedua Tidak Lomah Fud Itu Sama Dengan Ilmu Allah Ilmu Allah Itu Tidak Berkaitan Dengan Catatan Tadi Dan Ilmu Allah Itu Menjangkau Yang Sudah Terjadi Yang Sedang Terjadi Maupun Yang Akan Terjadi Jadi Tidak Berhubungan Dengan Manusia Itu Fatalis Ini Itu Gambarannya Begini Seorang Guru Berkata Kepada Muridnya Yang Tidak Rajin Belajar Tidak Mau Belajar Kalau Kamu Tidak Mau Belajar Kamu Tidak Lulus Ternyata Anak Ini Sampai Akhir Semester Tidak Mau Belajar Dan Ketika Ujan Tidak Lulus Tidak Lulus Si Anak Bukan Karena Omongannya Si Guru Tapi Karena Perbuatannya Sendiri Jadi Ilmu Allah Tidak Berkaitan Dengan Manusia Gagal Itu Karena Allah Sudah Bikin Aturan Aturan Ini Berlaku Sama Untuk Semuanya Siapa Saja Yang Melakukan Dia Akan Memperoleh Hasil Yang Signifikan Karena Aturan Itu Berdasarkan Hukum Sebab Dan Akibat Nah Jadi Begitu Jadi Malaikat Tadi Nyadat Pertama Amal Tapi Amal Ini Ada Dua Teori Yang Beda Yang Ngelor Idul Utara Selatan Bumi Dan Langit Jauh Banget Ini Bedanya Ini Nah Gitu Ya Nah Jadi Mencat Malaikat Menuliskan Empat Perkara Pertama Amal Yang Kedua Riski Kalau Kita Pakai Teori Yang Pertama Riski Itu Berapa Banyaknya Yang Kita Dapat Sudah Ada Catatanya Kita Sudah Diplot Gak Bisa Keluar Dari Itu Nah Tapi Kalau Kita Pakai Teori Yang Kedua Riski Itu Artinya Jaminan Bahwa Semua Makhluk Allah Itu Dijamin Dapat Riski Nah Tapi Berapa Dapatnya Tergantung Usahanya Makanya Dalam Ajaran Islam Itu Ada Rumus Siapa Yang Ingin Panjang Umur Dan Siapa Yang Ingin Dapat Banyak Riski Luas Rizkinya Tidak Ia Menjalin Silatu Rohin Silatu Rohim Ini Kalau Bahasa Kita Sekarang Namanya Relasi Relasi Makin Banyak Relasi Makin Terbuka Pintu Riski Makin Sedikit Relasi Makin Tertutup Pintu Pintu Riski Kita Kalau Hidup Lalu Banyak Relasi Maka Riski Itu Terbuka Dimana Mana Dan Yang mana Riski Itu Bukan Hanya Materi Baik Yang Materi Maupun Yang Non Materi Ilmu Itu Riski Informasi Itu Riski Dan Zaman Sekarang Yang Namanya Informasi Itu Penting Sekali Kalau Orang Ketinggalan Informasi Orang Ketinggalan Banyak El Nah Orang 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 Tertinggal Tertinggal Dari Teman Temannya Yang Lain Nah Jadi Rumus Orang Mau Kaya Dan Rumus Orang Mau Panjang Umur Orang Kalau Rizkinya Terpenuhi Kebutuhan Hidupnya Terpenuhi Hidupnya Bahagia Umurnya Jadi Panjang Sampai Batas Akhir Tapi Kalau Rizkinya Enggak Terpenuhi Tentu Ini Akan Menghambat Akan Menghambat Dan Orang Bisa Mati Jadi Ada Rumus Itu Tentang Rizki Yang Ketiga Yang Ditulis Oleh Malaikat Itu Andalah Ajal Ajal Ini Kalau Pakai Teori Yang Pertama Berarti Matinya Itu Orang Sudah Ada Tulisannya Mau Mati Umur Berapa 50 60 70 Tapi Kalau Kita Pakai Teori Yang Kedua Ajal Itu Artinya Batas Akhir Semua Orang Sudah Punya Batas Akhir Cuman Kita Tidak Tau Batas Akhirnya Itu Maka Kalau Kita Bisa Memenuhi Kebutuhan Hidup Kita Kita Hidup Itu Bisa Sampai Ke Batas Akhir Nah Itu Yang Dimaksud Kita Bisa Sampai Ke Batas Akhir Ajal Itu Ibaratnya Orang Utang Kita Kalau Utang Di Bank Kan Ada Batas Akhir Ini Pelunasan Dua Tahun Tiga Tahun Kalau Kita Normal Nyecil Ya Sesuai Kontraknya Itu Dua Tahun Tiga Tahun Nah Itu Batas Akhirnya Tapi Kan Kita Bisa Ngelunasi Utang Sebelum Batas Akhir Kan Kalau Kita Punya Duit Yang Harusnya Dibayar Tiga Tahun Kita Tutup Pada Tahun Pertama Kan Bisa Kan Jadi Ajal Itu Seperti Itu Makan Dalam Konsep Islam Mati Itu Ada Dua Yang Pertama Mati Namanya Mati Tobi Mati Tobi Itu Mati Alamiah Orang Sampai Tua Sampai Batas Akhir Kalau Dia Sakit Ya Sudah Tidak Bisa Diobati Lagi Karena Organ Fisik Ini Sudah Sampai Batas Akhirnya Dia Harus Mati Nah Gitu Namanya Mati Tobi Yang Kedua Namanya Mati Ihtiromi Mati Ihtiromi Itu Mati Karena Sebab Sebab Yang Sifatnya Dadaan Orang Kecelakaan Mati Karena Organ Pokoknya Rusak Orang Jatuh Dari Pesawat Mati Itu Namanya Mati Ihtiromi Tentara Perang Ketembak Itu Namanya Mati Ihtiromi Karena Ketembak Organ Pokoknya Rusak Mesti Mati Dia Jadi Mati Itu Sebabnya Seribu Satu Macem Itu Nyawa Dicabut Itu Pemenangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Mati Ajal Itu Mahaminya Ada Dua Macem Yang Satu Pokoknya Umur Sudah Ditetapkan Oleh Allah Yang Satu Ajal Itu Batas Akhir Orang Bisa Mempertahankan Sampai Batas Akhir Kalau Dia Memenuhi Ketentuan Ketentuannya Tapi Kalau Dia Tidak Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Hidupnya Yang Sifatnya Biologis Maupun Yang Sifatnya Itu Rohannya Orang Bisa Mati Sebelum Batas Akhir Nah Lalu Yang Keempat Yang Ditulis Oleh Malaikat Itu Bahagia Dan Sengsara Kalau Menurut Teori Yang Pertama Bahagia Dan Sengsara Itu Berarti Orang Sudah Dipatrok Besok Bahagia Atau Besok Sengsara Tapi Kalau Pakai Teori Yang Kedua Bahagia Sengsara Itu Artinya Jalan Kebahagiaan Dan Jalan Kesengsaraan Orang Dibebaskan Memilih Kalau Kita Milih Jalan Kebahagiaan Kita Pasti Akan Berakhir Bahagia Kalau Kita Masuk Kelorong Kesengsaraan Kita Masti Akan Berakhir Pada Kesengsaraan Karena Manusia Itu Oleh Allah S.W.T. Diberi Yang Namanya Kebebasan Berkehendak Nah Ini ya Jadi Menyangkut Allah Menciptakan Manusia Jadi Di surat At-Torik Ini Bicara Awal Proses Penciptaan Manusia Lengkapnya Nanti Para Hadirin Bisa Lihat Di Surat Al-Mu'minun Ayat 12-14 Jadi Itu Utuh Dari Proses Sampai Akhir Nah Gitu Dijelaskan Di Sana Ini Bicara Awal Prosesnya Itu Baik Kita Lanjutkan Jadi Manusia Supaya Melihat Bagaimana Proses Penciptaan Dirinya Dari Air Yang Terpancar Air Yang Terpancar Itu Awal Mula Pergerakannya Dari Tulang Punggung Dan Tulang Dada Awal Pergerakannya Tapi Mancarnya Dari Alat Kelamin Nah Gitu Maksudnya Inna Hu'ala Roj'ihi Lakadir Sungguh Allah Benar-benar Kuasa Untuk Mengembalikannya Hidup Kembali Nanti Di Akhirat Ini Orang-orang Kafir Mekah Itu kan Tidak Percaya Kalau Manusia Itu Nanti Akan Dibangkitkan Kembali Allah Untuk Membangkitkan Kembali Manusia Itu Gampang Gambarannya Di Quran Itu Seperti Allah Menurunkan Hujan Di Satu Wilayah Maka Wilayah Yang Sudah Lama Keringan Dengan Hujan Turun Tumbuh Tumbuhan Begitu Hujan Turun Kemudian Tumbuh Subur Nanti Membangkitkan Kembali Manusia Di Akhirat Bagi Allah Itu Gampang Sekali Apalagi Sudah Ada Bahannya Itu Tinggal Merepro Lagi Mereproduksi Lagi Tidak Ada Kesulitan Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Inna Wala Raci Hila Qadir Ya Matuh Belas Jara'ir Padahal Ditampakkan Segala Rahasia Jadi Nanti Di Akhirat Tidak Ada Rahasia Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Apalagi Rekamannya Sudah Dilakukan Oleh Para Malaikat Catatan Catatannya Sudah Dulis Oleh Para Malaikat Tidak Ada Yang Tersembunyi Semua Akan Dinampakkan Dan Akan Di Pertanggungjawabkan Kepada Allah Fama Lahu Ming Kuatin Wala Nasir Maka Manusia Tidak Lagi Mempunyai Suatu Kekuatan Dan Tidak Pula Memiliki Penolong Masing-masing Akan Bertanggungjawab Terhadap Dirinya Sendiri Tidak Ada Siapapun Yang Bisa Menjadi Penolong Yang Jadi Penolong Andalah Amal Perbuatannya Sendiri Karena Pertanggungjawaban Itu Pertanggungjawaban Individual Bukan Berjamaah Jadi Tidak Ada Nanti Yang Berjamaah Demi Langit Yang Mengandung Hujan Raja Itu Artinya Kembali Jadi Langit Mengandung Hujan Siklus Hujan Itu Kan Berputar Air Dari Laut Kena Panas Menguap Lalu Di Atas Menjadi Titik-titik Air Didorong Oleh Angin Turun Menjadi Hujan Terus Siklus Seperti Itu Ini Yang Dimaksud Kalau Mufasir Modern Mesir Yang Namanya Zaglul Anajar Mengatakan Zatul Raja'i Itu Adalah Atmosfer Jadi Atmosfer Itu Juga Kayak Hujan Itu Jadi Bulat Balik Ke Atas Dan Kebawah Dan Bumi Bumi Mempunyai Tumbuh Tumbuhan Pecah Membelah Karena Tumbuh Tumbuhan Membelah Buminya Ikut Pecah Lalu Tumbuh Tunas Itu Nah Ini Juga Sistem Yang Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sesungguhnya Al-Quran Itu Benar-benar Firman Allah Yang Memisahkan Antara Yang Hak Dan Yang Batil Dan Al-Quran Itu Bukanlah Sendok Guru Bukan main-main Ini Sungguhan Sungguh Mereka Orang-orang Kafir Itu Merencanakan Tipu Daya Terhadap Nabi Muhammad Dan Aku Juga Akan Merencanakan Satu Perencanaan Oleh Karena Itu Berilah Tangguh Kepada Orang-orang Kafir Sampai Nanti Waktunya Mereka Akan Bungkem Dan Tidak Bisa Bicara Lagi Demikian Akhir Dari Tafsir Surat At-Torik Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Berkatu